Kisah ini bermula di sebuah kota kecil yang berada di dataran tinggi yang berada di luar pulau Jawa Sekitaran tahun 2004 Saat itu Adit tinggal di kota kecil itu Dia baru menikah dan baru saja mempunyai satu anak Adit ini memang dibesarkan di kota itu Tapi sesungguhnya keluarganya itu hanyalah pendatang Karena aslinya keluarga Adit ini berasal dari sebuah desa yang jaraknya masih sekitar 4 jam dari kota itu Kehidupan keluarga Adit terbilang cukup sulit secara ekonomi Mulai dari bapaknya, almarhum Pak Rudin Sejak pertama kali menetap di kota itu tidak mempunyai pekerjaan tetap Karena menderita sebuah penyakit yang tidak kunjung sembuh Sampai dengan akhirnya Pak Rudin pun meninggal Sama halnya dengan Adit yang kala itu ketika sudah menjadi seorang kepala keluarga Untuk istri dan satu orang anaknya juga belum memiliki pekerjaan tetap Dia hanya bekerja serabutan Ya panggilan, misalnya ada panggilan untuk membetulkan genting Membetulkan antena bahkan untuk menggali sumur Adit kerjakan Pekerjaannya itu pun hanya didapatkan dari tetangganya saja Jadi jika tidak ada panggilan Adit pun maka tidak bekerja Sebenarnya aset harta semacam lahan perkebunan Dan juga tanah orang tuanya miliki Tapi itu semua berada di desa asalnya Adit Adit pun selalu bingung Kenapa orang tuanya lebih memilih untuk meninggalkan desa kelahiran mereka Dengan banyaknya aset yang mereka miliki Dan lebih memilih tinggal di kota yang sulit untuk mendapatkan sebuah pekerjaan Adit pun sudah beberapa kali meminta izin dengan ibunya Kalau dia mau pindah saja ke desa asal keluarganya Daripada harus tinggal di kota dengan pekerjaan dan penghasilan yang tidak menentu Maka lebih baik ia tinggal di desa itu untuk bertani Karena disana banyak sekali lahan kebun milik almarhum bapaknya yang bisa dimanfaatkan Tapi aneh Ibunya selalu saja melarang Adit Bahkan sangat melarang Adit untuk kembali menginjakan kakinya di desa asalnya itu Dan memang Adit juga belum pernah sekalipun ke desa asal keluarganya itu di masa dewasanya Adit bingung Dan selalu saja bertanya akan tetapi ibunya selalu menjawab Jika keluarganya ada masalah dengan warga desa disana Ibunya pun takut jika nanti Adit kesana Warga desa disana punya niatan jahat dengan dia Entah itu melalui guna-guna ataupun santet Adit pun juga selalu bertanya Apa penyebabnya hingga warga desa memusuhi keluarganya Tapi disini ibunya selalu menutupi soal itu Dan hanya menganggap jika Adit belum pantas tahu soal masalah itu Karena sudah sangat tersah dengan kehidupan yang tidak menentu Akhirnya tanpa persetujuan sang ibu Adit pun membawa serta istri dan satu anaknya ke desa Ya yang niat awalnya Adit mau mencari tahu di mana letak lahan perkebunan almarhumayahnya Dan Adit pun berencana untuk menetap di desa itu dengan menjadi petani di lahan kebun milik keluarganya Akhirnya Adit pun benar-benar tiba di desa asal dari keluarganya Yang mana desanya ini memang benar-benar sebuah desa terpencil Yang berada di kawasan dataran tinggi pegunungan Desanya juga masih sangat sepi Karena hanya ada sekitaran 30 rumah Yang semua masyarakatnya berprofesi sebagai petani Di desa itu juga belum ada sekolah Dan belum merata akses jalannya yang bisa dilalui oleh kendaraan Jadi memang menurut informasi yang Adit dapat Desa itu dulunya hanyalah perkebunan Bukan desa yang sesungguhnya Jadi karena para petani pemilik kebun di wilayah itu harus memakan waktu seharian untuk menuju ke kebunnya Karena pada mulanya memang sama sekali tidak ada akses kendaraan Dan oleh karena itu banyaklah petani yang lebih memilih tinggal sementara di rumah kebun Hingga secara perlahan semakin banyak saja petani yang membangun rumah di kebun Yang lambat laun akhirnya banyak dari mereka pun Lebih memilih untuk tinggal menetap di sana hingga jadilah sebuah desa Di awal-awalnya Adit sampai di desa itu Semua masyarakat desa di sana sangat ramah dan murah senyum Dan karena hal itulah akhirnya Adit pun mudah untuk memulai interaksi Yang niatnya mau bertanya soal lahan kebun milik almarhum bapaknya Pak Rudin Ia pun lalu mulai mencari-cari kenalan almarhum bapaknya di desa itu Yang difikirkan Adit siapa tahu Masyarakat di sini bisa memberikan informasi Tapi saat masyarakat tahu kalau Adit ini ternyata adalah anak dari almarhum Pak Rudin Mereka semua yang tadinya ramah dan murah senyum Tiba-tiba saja menjadi takut dan seolah-olah menghindar dari Adit Bukan hanya satu tapi beberapa masyarakat desa semua bertindak sama Di sinilah Adit mulai berpikir tentang hal-hal yang diceritakan ibunya Jika keluarganya dulu ada masalah dengan warga Dan itu sepertinya masalah yang sangat serius Tapi di sini Adit belum mencoba mencari tahu Karena tujuan utamanya bukanlah untuk menyelesaikan masalah keluarganya dulu Tapi untuk memulai kehidupan baru dengan keluarga kecilnya Adit Hingga akhirnya Adit pun bertemu dengan salah satu warga desa yang bernama Pak Hajir Ia mengaku sebagai teman baik Pak Rudin dulu Akhirnya Adit serta istrinya pun dibawa ke rumah Pak Hajir Bahkan Pak Hajir mempersilahkan Adit dan istri anaknya untuk tinggal sementara di rumahnya Pak Hajir ini juga ternyata tahu di mana letak lahan perkebunan milik almarhum Pak Rudin Yang niatnya di keesokan hari Adit pun akan dibawa ke beberapa lahan perkebunan milik bapaknya dulu Kesokan harinya Pak Hajir dan Adit pun berdua pergi ke lahan Pak Rudin Yang jaraknya sekitar satu jam jika ditempu dengan berjalan kaki dari desa itu Karena memang akses ke lahan kebun milik Pak Rudin hanya bisa ditempu dengan berjalan kaki Saat mereka tiba ke lahan perkebunan milik Pak Rudin Ternyata kala itu lahan itu sudah banyak ditumbuhi rumput serta tanaman liar yang sudah tinggi-tinggi sekali Karena memang lahan itu sudah tidak terurus selama berpuluh-puluh tahun sejak ditinggalkan keluarga Adit ini Tapi disini ada satu yang membuat Adit heran Ya kala itu ia melihat sebuah kresek berwarna merah yang seolah dijandikan bendera penanda yang berada di perbatasan lahan milik almarhum bapaknya Dan ternyata plastik kresek berwarna merah itu memanglah sengaja dipasang oleh warga untuk sebagai penanda pembatas Karena memang para warga desa tak mau menginjakan kakinya di tanah perkebunan milik almarhum Pak Rudin Kesannya seolah-olah masyarakat desa itu begitu takutnya dengan keluarganya Yang mana pada akhirnya Adit pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Pak Hajir Kenapa masyarakat desa disini begitu anti dan seolah-olah takut dengan keluarganya Pada awalnya Pak Hajir tidak mau menjawab Ia pun hanya diam dan mengalihkan ke pembahasan yang lain Setelah itu mereka pun lanjut lagi melihat-lihat lahan yang lainnya yang masih berada di sekitaran situ Sambil berjalan melihat-lihat Pak Hajir mulai menjelaskan jika Pak Rudin dulunya adalah orang yang paling kaya di desa ini Memiliki banyak sekali lahan perkebunan yang ukurannya semuanya itu sangat luas Bahkan Pak Rudin kala itu sampai membangun sebuah musola di desa itu yang lalu iaibakan untuk masyarakat desa Akan tetapi saat itu keadaan musolahnya sudah terbengkalai selama berpuluh-puluh tahun Karena memang masyarakat desa tidak ada yang mau beribadah di musola itu Disini Adit pun makin penasaran Kenapa sebegitu bencinya masyarakat desa dengan keluarganya Adit pun kembali bertanya kepada Pak Hajir Untuk kedua kalinya tapi Pak Hajir hanya menjawab jika itu semua hanyalah masa lalu Mungkin nantipun masyarakat desa juga mulai terbiasa Mereka pun sama-sama diam dan melanjutkan jalannya untuk melihat-lihat lahan lainnya Yang kesemuanya adalah milik almarhum bapanya Adit Pak Rudin Setelah mereka melihat-lihat semua lahan perkebunan Ternyata semua lahan perkebunan milik bapanya itu semuanya sudah diberikan penanda oleh warga desa Adit pun disini makin kefikiran soal hal itu Tapi Adit juga tidak begitu berusaha untuk mencari tahu lagi Karena tujuan utama dia kesitu hanyalah untuk mencari tahu keberadaan lahan milik bapanya Dan nantinya akan mulai memanfaatkan lahan itu dengan bertani Setelah itu mereka berdua pun kembali ke desa Dan di kesokan harinya Adit sendirian pergi ke lahan kebunnya Karena kata Pak Hajir untuk sampai ke lahan kebunnya hanya mengikuti jalan setapak saja Biasanya masyarakat desa pun juga berjalan kaki lewat situ juga Karena itu Adit juga percaya diri Dan sama sekali tidak merasa takut untuk berjalan sendirian Karena memang hanya ada jalan setapak yang tinggal trekking saja selama kurang lebih satu jam berjalanan Akhirnya Adit pun kala itu jalan dan pergi sendiri untuk memulai membersihkan lahan kebunnya Sebenarnya Adit juga sudah mencoba untuk mencari bantuan jasa warga di desa itu Yang mungkin mau membantu dia untuk membuka lahan Tapi karena Adit tidak bisa membayar secara langsung Ia pun kesulitan untuk mendapatkan bantuan Ditambah lagi karena masa lalu misterius dari keluarganya di desa itu Hingga membuat kebanyakan warga pun takut dengan apapun yang berhubungan dengan keluarga Adit Adit pun mulai berjalan ke lahan kebunnya Ia mulai melewati perkebunan warga Semakin masuk ke wilayah perkebunan Pohon-pohon atau vegetasinya pun semakin padat dan gelap Setelah satu jam perjalanan Adit pun disini mulai merasa aneh dengan situasinya Ya karena semakin lama dia berjalan Suasananya semakin aneh Dan berbeda dengan yang kemarin ketika ia melewatinya dengan Pak Ajir Padahal Adit berjalan hanya mengikuti satu-satunya jalan setapak yang ada Disini Adit seolah-olah seperti mulai merasa tersesat Akhirnya karena takut tersesat lebih jauh lagi dan akan memakan waktu lebih banyak Akhirnya Adit putar balik berjalan ke arah desa kembali Dan setelah berjalan balik ini Adit mulai benar-benar merasa aneh Karena kala itu ia bertemu dengan batang pohon tumbang yang sekarang menutupi jalan setapaknya Ya pohon itu adalah bukan pohon yang baru tumbang Yang kelihatannya pohon itu sudah lama sekali tumbang hingga menutupi jalan Ukuran pohon itu juga tidak begitu besar Tetap bisa dilintasi dengan cara melangkahkan kaki saja Masalahnya saat sebelumnya ia lewat Ia sama sekali tidak menemui pohon tumbang itu Padahal ini adalah jalan yang sama yang tadi ia lewati Tapi situasinya seolah-olah sudah sangat berbeda termasuk pohon itu Adit pun mulai merasa bingung Tapi ia tidak begitu takut karena ia masih berada di jalan setapak Yang memang biasanya dilalui para warga jika ingin ke kebun Yang artinya ia masih berada di tempat di akses manusia Adit pun terus berjalan mengikuti jalan setapak itu Berharap ia segera bertemu dengan warga lain Tapi setelah terus ia berjalan mengikuti jalan setapak itu Betapa kagetnya Adit ketika ia mendengar suara air terjun Dia pun terus berjalan dan ternyata jalan setapak itu memang mengarah ke arah air terjun itu Yang membuat Adit heran adalah Ia tadi sama sekali tidak mendengar ataupun melihat adanya air terjun Bahkan kemarin saat ia berjalan dengan Pak Hajir Adit sama sekali tidak melihat adanya air terjun ini Adit pun mulai merasa jika ia sudah semakin jauh tersesat Tapi saat Adit melihat air terjun itu Dia benar-benar takjub karena air terjun itu memang sangat indah Yang dia sendiri tidak menyangka jika di balik desa itu ternyata ada air terjun seindah ini Hari pun sudah menjelang siang Adit pun memutuskan untuk berhenti sejenak di lokasi air terjun itu sekaligus makan siang Sambil menikmati keindahan alam yang ada di hadapan dia Selesai makan siang Adit pun melihat-lihat sungai Ya memang sangat jernih sekali sungai itu Yang akhirnya Adit pun memutuskan untuk mandi terlebih dahulu di sungai itu Ketika ia mulai menyeburkan dirinya ke sungai itu Ternyata dalamnya hanya satu pinggang Dan saat dia menyelam untuk membasahi kepalanya Di dalam air sungai sana Adit samar-samar mendengarkan suara tangisan wanita Betapa kagetnya Adit pun langsung mengeluarkan kepalanya dari dalam air Dan suara itu hilang Ya seolah-olah suara itu berasal dari dalam air Adit pun sempat merasa jika itu hanyalah perasaannya saja Akhirnya ia pun mencoba lagi untuk memasukkan kepalanya ke dalam air Dan Adit pun langsung bangun lalu keluar dari dalam sungai itu Dan ternyata memang ia benar-benar mendengar suara teriakan wanita di dalam air Tapi aneh disini ia merasa jika suara itu sangat familiar sekali Tapi dia belum tahu suara siapa itu Akhirnya karena sudah takut Adit pun langsung memakai bajunya kembali Dan kembali untuk melanjutkan perjalanan Ia terus mengikuti jalan setapak yang memang terputus di sungai itu Tapi di sungai itu ada semacam jembatan Jembatan itu hanyalah sebatang pohon besar Yang sering digunakan warga untuk menyeberangi sungai Karena di seberang sungai jalan setapaknya masih terus berlanjut Disini Adit pun terus mengikuti jalan setapak itu Lalu tak lama kemudian Adit mulai merasa tenang Karena ia melihat ada asap Adit pun lalu mencoba mencari sumber asap itu Yang ternyata sumber asap itu berasal dari salah satu gubuk Dan ternyata disana ada seorang bapak-bapak petani Yang terlihat sedang duduk di hadapan api Adit pun lalu mendekati bapak-bapak petani itu Niatnya ia hanya berbahasa basi Lalu ia akan bertanya arah jalan ke desanya Akan tetapi saat Adit bertanya arah ke desa Bapak petani itu malah menawarkan Adit untuk makan siang Tapi karena sebelumnya Adit sudah makan siang Dan masih terasa kenyang Secara halus dan sopan Ia pun menolak ajakan bapak petani itu Lalu bapak petani itu menjawab Yang membuat Adit heran Ayolah makan Saya sudah menyiapkan makanan ini untuk Adit Betapa herannya Adit ya Seolah-olah bapak petani itu sudah menunggu dia Dan dia juga sudah tahu nama Adit Padahal sebelumnya Adit belum memberitahu nama aslinya Disini mulailah kebingungan Adit Tapi Adit masih mencoba berpikir positif Mungkin saja bapak-bapak ini Sama seperti Pak Hajir Teman bapaknya dulu mungkin Tapi tetap itu benar-benar aneh Sangat aneh Sehingga ia pun mengerungkan niatnya untuk bertanya lagi Dan bapak petani itu Mengajak Adit untuk masuk ke dalam gubuknya Adit pun kaget Kala itu ketika ia melihat makanan yang sudah disiapkan Dua porsi Ya benar-benar sudah siap di piring Makanannya juga sedikit aneh Dengan situasi rumah gubuk Yang berada di tengah-tengah hutan Dan juga perkebunan Tapi Makanan yang berada di dalam gubuk Bapak petani itu Benar-benar makanan mewah Lengkap dengan buah-buahannya Seperti anggur, apel, dan juga jeruk Dan rasa makanannya juga benar-benar lezat Hingga Adit pun lahap memakannya Saat sedang makan Bapak petani itu tiba-tiba berbicara Yang membuat Adit sangat heran Bingung sama sekali Tak mengerti akan maksud perkataan dari bapak petani itu Bapakmu tidak menepati janjinya Dan sekarang Semua yang dimiliki oleh bapakmu dulu Bukan lagi milik keluarga kalian Disini Adit benar-benar tidak mengerti Apa maksud semua dari perkataan itu Hingga Adit pun memberanikan diri Untuk bertanya tentang Maksudnya apa Dan disini bapak petani itu Kembali mengulangi ucapannya Bapakmu tidak menepati janjinya Ya berulang-ulang kali bapak petani itu Mengulangi kalimatnya Tapi Adit sama sekali tidak mengerti Akhirnya Adit pun diam Tidak berani untuk bertanya lagi Dia pun hanya mengangguk-ngangguk Seolah-olah mengerti tentang maksud dari bapak petani itu Setelah selesai makan Bapak petani itu pun mempersilahkan Adit Untuk pulang ke desanya Dia pun berkata Kala itu Ikuti saja jalan setapak Dan nantinya Adit akan tiba di desa lagi Adit pun pamit Lalu mulai melanjutkan perjalanannya Dengan mengikuti jalan setapak itu Tapi Baru beberapa menit Adit berjalan Kala itu Ia langsung mengingat situasi jalannya Yang sama persis Seperti jalan yang kemarin Ia lewati dengan Pak Hajir Dia pun terus berjalan Hingga kala itu hari sudah sore Adit pun berhasil tiba di desanya kembali Sesampainya di desa Adit kala itu berpapasan dengan salah satu warga Tapi Saat warga itu melihat Adit Warga itu benar-benar ketakutan Seolah-olah seperti melihat hantu Yang akhirnya warga itu pun berlari ketakutan Dan tak lama kemudian Adit pun lalu didatangi oleh beberapa warga Yang kemudian semuanya Berteriak histeris Kala melihat Adit Adit pun akhirnya dibawa ke rumah seorang ustad Karena di desa itu Biasanya jika ada masalah yang berkaitan dengan hal-hal goib Seperti misalnya kerasukan dan lain sebagainya Ustad itu selalu dipercaya warga bisa membantu menyelesaikan masalah Pada awalnya Disini Adit sangat bingung Karena tanpa basa-basi Dia langsung dibawa begitu saja oleh para warga ke rumah Pak Ustad Ketika sampai di rumah Pak Ustad Adit pun lalu didudukan Dan menjadi tontonan banyak sekali warga Yang berkerumun melihat kondisi Adit Dan ternyata Kenapa bisa para warga ini membawa Adit ke rumah Ustad Ternyata Adit ini sudah dinyatakan hilang selama dua tahun Hingga akhirnya sang istri dan anaknya pun sudah kembali ke kotanya Karena Adit tidak kunjung ditemukan Pak Ustad pun menuturkan Saat Adit ini pergi sendirian ke lahan kebunnya Dia tak pernah kembali lagi Hingga dinyatakan hilang atau tersesat di dalam hutan wilayah desa itu Karena itu keluarga Pak Hajir dengan dibantu beberapa warga pun termasuk Pak Ustad Sudah mencoba untuk mencari Adit hingga menelusuri hutan Tapi berminggu-minggu lamanya Adit tak kunjung ditemukan Dan karena sudah berminggu-minggu Adit tak kunjung ditemukan Disitulah istrinya seolah pasrah Jika Adit sudah tidak ada Hingga istrinya pun kembali ke kota tanpa Adit Hingga akhirnya setelah dua tahun berlalu dan Adit dinyatakan hilang Warga pun juga sudah mulai lupa dengan kejadian itu Tiba-tiba saja Adit kembali datang ke desa dalam keadaan yang segar, sehat Yang sama sekali tak terlihat jika dia dalam keadaan kritis Karena biasanya orang yang bertahan hidup di dalam hutan Ataupun tersesat di dalam hutan Pasti ketika ditemukan keadaannya sangat kritis Tapi disini keadaan Adit benar-benar normal Layaknya orang yang baru saja pulang dari kebun Akan tetapi Yang dirasakan Adit sendiri Jika dia hanya merasa tersesat selama satu hari Betapa kagetnya Adit kala itu Saat dia sedang berada di rumah Pak Ustadz Ketika ia melihat kalender Ia melihat kala itu sudah tahun 2006 Padahal saat ia pergi ke lahan perkebunannya Itu di tahun 2004 Setelah mendengar semua penjelasan Adit Akhirnya ia pun dibawa kembali ke rumah Pak Hajir Dan disanalah Adit, Pak Hajir, serta Pak Ustadz Ingin mencari tahu apa yang dialami Adit sesungguhnya Disitu pun juga Adit mulai menceritakan secara rinci Apa yang sudah ia alami Seperti dia memang sadar jika ia tersesat Hingga bertemu air terjun yang sangat indah Dan lalu bertemu dengan bapak-bapak tua digubuk di tengah hutan Dengan soal air terjun Pak Hajir dan Pak Ustadz pun langsung teringat soal satu hal Pak Rudin Al-Mahrubah punya Adit Karena di desa mereka itu sebenarnya tidak ada air terjun Tapi memang di desa mereka ada air terjun Persis seperti yang sudah dilihat oleh Adit Tapi air terjun itu merupakan air terjun takasat mata Hanyalah orang-orang tertentu yang bisa melihat air terjun itu Dan karena Adit sendiri sudah melihat air terjun itu Pak Hajir pun terpaksa menceritakan soal bapaknya Yaitu Al-Mahrubah Pak Rudin Yang sebenarnya pada awalnya Pak Hajir tak mau menceritakan soal itu Karena hal itu memanglah aib Dan Pak Hajir pun juga tahu Jika keluarga Adit ini sudah berusaha menutupi soal itu Selama berpuluh-puluh tahun lamanya Tapi kali ini pun Pak Hajir terpaksa Menceritakan semua yang mana Pak Hajir pun lalu menceritakan Karena air terjun itu kuat sekali hubungannya Dengan almarhum Pak Rudin Jadi dulunya Jauh sebelum Adit lahir Dan Pak Rudin masih menjadi warga desa di situ Pak Rudin memang dikenal dengan orang yang paling kaya di desa itu Pak Rudin pun juga dikenal sangat baik Dermawan yang sama sekali tidak sombong Tapi ternyata Pak Rudin mendapatkan kekayaannya dengan cara yang salah Karena Pak Rudin sudah melakukan pesugihan yang mana harus menumbalkan janin dari istrinya Ibunya Adit yang kala itu berusia lebih dari 6 bulan Dan hal ini terjadi sekitar tahun 70an Menurut masyarakat hal itu pun sudah beberapa kali dilakukan oleh Pak Rudin Yang mana akhirnya pesugihan itu dapat terbongkar oleh masyarakat situ Karena memang masyarakat sudah mulai resah akan hal itu Dan soal keberadaan air terjun Jadi setiap istri Pak Rudin mengalami keguguran dulunya Beberapa hari sebelumnya istrinya selalu bermimpi dan mengidam untuk pergi ke air terjun Yang awalnya itu seolah penanda akan terjadinya keguguran Sehari sebelum istrinya mengalami keguguran Pak Rudin selalu pergi dan tidak berada di rumah Tapi ada beberapa masyarakat desa yang bisa melihat adanya aura lain yang berbentuk air terjun di wujudnya Pak Rudin Masyarakat yang bisa melihat air terjun itu memang ada di sekitaran hutan Pak Rudin telah mempersembahkan janin bernyawa dari istrinya itu ke penunggu air terjun Untuk mendapatkan apa yang ia inginkan Hingga pada akhirnya ketika semua masyarakat desa sudah mulai tahu Keluarga Pak Rudin pun disudutkan oleh kebanyakan orang Hingga akhirnya Pak Rudin menghentikan persekutuannya dengan jin itu Tapi menghentikan persekutuan tidaklah semudah itu Awalnya jin yang sebagai sekutunya itu saat itu pun berubah menjadi musuh Karena setelah itu Pak Rudin mulai diserang penyakit-penyakit aneh Dan itu pun terjadinya saat Adit baru lahir Karena hal itulah Pak Rudin pun pindah dan seolah-olah kabur dari desa itu ke sebuah kota kecil di mana Adit dibesarkan Hingga setelah lama menahan sakit yang tak kunjung sembuh yang saat itu Pak Rudin sudah menetap di kota Pak Rudin pun meninggal dunia karena penyakit misterius Kenapa misterius? Karena memang penyakitnya ini tidak pernah bisa terdeteksi secara medis Disinilah akhirnya Adit pun mulai mengerti kenapa ibunya selalu merahasiakan soal hal itu Dan kenapa ibunya selalu melarang keras Adit untuk menginjakan kakinya kembali di desa Dan itulah dia juga baru tahu kenapa keluarganya lebih memilih untuk hidup miskin di kota Sedangkan di desa asalnya mereka memiliki banyak sekali aset kekayaan Dan satu hal lagi soal pertemuan Adit dengan bapak-bapak petani Digubuk di dalam hutan yang mana bapak petani itu berkali-kali mengatakan Bapakmu tidak menepati janjinya Dan sekarang apa yang sudah dimiliki bapakmu bukanlah milik kalian lagi Disitulah akhirnya Adit pun mulai mengerti maksud perkataan dari bapak-bapak tua itu Yang diakini itu bukanlah manusia tapi sebangsa jin Yang mungkin jin itulah tempat almarhum Pak Rudin melakukan pesugihan Dan diakini juga jika sosok jin itulah yang telah membuat Adit tersesat Yang ternyata dia sudah dinyatakan hilang selama dua tahun Benar-benar suatu kejadian aneh dan mengerikan tentang apa yang dialami Adit Terutama saat dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi Selesai Wow kisah yang sangat luar biasa Tersesat di alam jin memang selalu menarik ya untuk dibahas Dan ini kisah nyata ya Kisah nyata yang benar-benar dialami oleh Adit ya Pak Adit lah ya Dan sebenarnya ini kan mengandung aib dari keluarganya Tapi tujuan Pak Adit ini membagikan kisah ini Dengan tujuan untuk bisa diambil hikmah baik ya dari semuanya Agar tidak pernah terjadi oleh siapapun Jadi memang pasti tidak pernah akan masuk akal ketika bicara tersesat di alam jin Apalagi selama dua tahun Karena Adit sendiri merasakan jika dia hanya satu hari ya Hanya satu hari Jadi tidak sampai sehari semalam Satu hari Dia paginya berangkat sorenya sudah kembali di desa Tapi ternyata dia sudah dinyatakan hilang selama dua tahun Ya itulah Satu yang sangat misteri Halal gaib yang memang terkadang tidak bisa ditangkap oleh nalar ataupun logika Tapi kembali lagi kisah nyata ini Teman-teman apakah menilai masing-masing lah ya Mau percaya mau tidak Itu kami kembalikan kepada pendengar masing-masing Yang jelas banyak sekali hikmah disini yang bisa kita ambil Dan yang paling saya soroti adalah pesan dari seorang ibu ya Jadi Adit disini segala sesuatunya ini dimulai dari ketika ia melanggar perintah dari ibunya Jadi ibunya sudah bilang jangan kesana tapi dia masih tetap kesana hingga terjadilah hal-hal demikian Ya luar biasa sekali lagi Kisah ini ditulis oleh payung hitam Jadi teman-teman mungkin yang suka membaca bisa membacanya di twitter ya Di thread yang ada di payung hitam Terima kasih sudah mempercayakan kami untuk membawakan kisah ini Dan semoga bisa menghibur para teman-teman khususnya para pecinta penikmat horror Lebih khususnya lagi para subscriber dari ilo bercerita Dan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain Ataupun hanya sekedar untuk saling menyapa silahkan bisa tuliskannya di kolom komentar Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu Dan buat yang suka dengan videonya silahkan bisa di share linknya Dibagikan link video ini ke teman-temannya ataupun saudara-saudaranya Dan jangan lupa di klik tombol jempol tombol like-nya Dan buat yang belum subscribe yuk di klik tombol merah subscribe-nya Jangan lupa lonceng notifikasinya selalu dinyalakan Agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya Untuk channel ilo bercerita ini kami upload setiap jam 10 malam di setiap harinya Dan ekstrim movie kami upload di jam 7 malam juga di setiap harinya Ya dan buat teman-teman mungkin ya yang punya kisah atau pengalaman horror misteri Yang mana kisah itu kisah nyata yang dialami sendiri boleh Yang dialami teman ataupun keluarga juga boleh Silahkan jika mau di share ke kami bisa menghubungi kami ya Di nomor telepon 0878 4509 4752 Kami ulangi 0878 4509 4752 Jadi bisa lewat tulisan boleh Lewat rekaman suara boleh Jadi senyamannya teman-teman saja ya Dan mungkin buat teman-teman yang sudah mengirimkan Tapi kisahnya belum dibawakan Harap bersabar ya Karena kami masih harus menggarapnya satu persatu dan butuh waktu Jadi harap bersabar Insya Allah kami akan membawanya Seluruh kisah yang sudah dikirimkan akan kami bawakan satu persatu Nanti bisa di ilo bercerita Ataupun di ekstrim movie kita sama-sama lihat nanti Ya itu aja Di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf Apabila ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan ya di teman-teman Ataupun ada kata-kata saya yang salah Saya mohon dibukakan pintu maaf Karena saya hanyalah manusia biasa tempatnya salah dan dosa Dan sampai jumpa lagi Di konten-konten kami yang selanjutnya Yang pasti tidak kalah serunya Yang pasti tidak kalah horornya Masih bersama saya ilo di ilo bercerita Salam sehat sukses selalu untuk kita semua Amin amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh